Intro Pengurus Persatuan WRADATAMA Republik Indonesia Banjarmasin di lantik Wali Kota Banjarmasin di olah Kayu Baimba Balai Kota Banjarmasin Jalan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Tengah berisukan Rabu 21 September 2022 sebelum dilantik ke pengurusan ini mengikuti musyawarah bersama seluruh pengurus PWRI beberapa waktu lalu dan menetapkan Hesli Junianto sebagai Ketua PWRI Banjarmasin Pengurus Persatuan WRADATAMA Republik Indonesia atau PWRI Banjarmasin di lantik Wali Kota Banjarmasin Ipnusina di olah Kayu Baimba Balai Kota Banjarmasin Jalan R.E. Marta Dinata Banjarmasin Tengah berisukan Rabu 21 September 2022 sebelum dilantik ke pengurusan ini mengikuti musyawarah bersama seluruh pengurus PWRI yang dilaksanakan beberapa waktu lalu hasilnya menetapkan Hesli Junianto sebagai Ketua PWRI Banjarmasin Balai Kota Banjarmasin Ipnusina Wai Takuni Primatifi berharap pengurus PWRI ini nantinya bisa membantu pemerintah dengan memberikan berbagai ide wansaran serta masukan yang bisa diambil sebagai acuan dalam pembangunan kota yang lebih baik Ipnusina berharap seluruh anggota PWRI Banjarmasin bisa mengisi masa-masa purna tugasnya dengan baik sukses untuk pengurus baru PWRI Cabang Banjarmasin yang diketahui oleh Pak Hesli dan wakilnya Pak Sudir Sair semoga dengan dirantiknya ke pengurusan ini organisasi bisa berjalan mengayami anggota dan juga bisa mensejahterakan anggota sekaligus juga yang paling penting adalah mengisi hari-hari di purna tugas dengan melakukan pembinaan baik pembinaan mental, spiritual ataupun juga mungkin pelatihan fisik dan lain sebagainya ajak jalan-jalan menikmati suasana kota jadi kemudian kepada nipu yang sudah purna ini bisa terima happy, enjoy sebagian besar juga yang saya lihat alumni-aluni Pemko Majelmasin khususnya begitu purna tugas itu masih sehat juga jadi masih bisa produktif pemikiran maka tenaga pun penerima Hesli ini masih masih sudah 66 tapi masih enerjik bisa-bisa jadi ketua ini ketua itu dan itu sangat kita perlukan bisa kira-kira sama sukses tetap berkoordinasi dengan pemerintah kota karena bagaimanapun juga pembinaan pasca atau purna purna tugas itu juga bagian dari pembinaan dan pengayaman dan pemerintah kota banyak besar ketua PWRI Kalimantan Selatan Nor Aidi berharap pemerintah kabupaten kota bisa turut memperhatikan kesejahteraan anggota PWRI ini karena mereka sudah purna tugas di masing-masing daerahnya untuk kepengurusan baru untuk pemerintah daerah yang tidak bisa membantu dengan tenaga dan untuk kira karena bisa menikmati dengan doa jadi PWRI itu sampai selama itu karena meninjau mengabdi kepada negara ya kan oke berapa sekarang anggotanya Pak sekalsel Pak sekalsel itu berapa ya ribuan ada tiga ribuan 4 ribuan dan tambah terus sementara itu ketua PWRI Bancar Masin Hesli Junianto memadahkan pembentukan kepengurusan ini sudah menyasar hingga ke tingkat kecamatan ke depan berbagai program pun akan dilaksanakan salah satunya memberikan pendampingan kepada nang akan pensiun maupun nang balung selain itu PWRI pun ujar Hesli Junianto akan melakukan kerjasama dengan Tas Pen 1 BPJS Kesehatan tujuannya untuk mempermudah bubuan ASN naakan pensiun dalam mengurus Tas Pen 1 BPJS jadi yang pertama kita kan konsolidasi konsolidasi ini sebetulnya kita sudah melaksanakan dimana sesuai ketentuan anggaran tasan jurama tangga PWRI itu setiap kecamatan harus dibentuk kita sudah selesai lima kecamatan nah kemudian kita akan memasang beberapa program-program antara lain sesuai dengan apa tujuan kita ini untuk selalu memberikan pencerahan selalu memberikan pendampingan kepada kawan-kawan pensiunan baik yang mau pensiun maupun yang belum pensiun jadi pengalaman yang sudah-sudah itu kadang-kadang orang yang baru pensiun ini bingung apalagi ngurus Tas Pen segala macam nah kita nantinya akan masuk disana kerjasama dengan Tas Pen dengan BPJS segala macam untuk memberikan informasi-informasi tentang bagaimana cara mengurus hal-hal yang semacam itu supaya cepat urusannya nah kemudian baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kebugaran kan penting bagi yang berat-berat ada senang bersama kemudian juga ada ya kemudian ada juga apa namanya semacam kita diskusi dan lain sebagainya selamat menikmati